Pemerintah kembali menerapkan larangan masuk bagi pendatang atau turis yang dalam waktu 14 hari terakhir singgah di delapan negara. Jika sebelumnya pemerintah hanya membatasi penerbangan untuk tiga negara untuk kota tertentu di Iran, Italia, dan Korea Selatan, kini pemerintah menambah lagi pembatasan penerbangan untuk sejumlah negara. Dalam keterangan tertulis kementerian luar negeri Indonesia, kedelapan negara tersebut adalah Iran, Italia, Fatikan, Spanyol, Perancis, Jerman, Swiss, dan Inggris. Pendatang atau turis yang dalam waktu 14 hari terakhir berkunjung ke negara-negara tersebut dilarang masuk ke Indonesia. Bagi WNI yang berkunjung ke delapan negara akan dilakukan pemeriksaan tambahan oleh kantor kesehatan pelabuhan setiba di tanah air. Apabila pemeriksaan tambahan menemukan gejala awal COVID-19 akan dilakukan observasi pada fasilitas pemerintah selama 14 hari. Kebijakan yang bersifat sementara ini akan berlaku hari Jumat 20 Maret kukul 00 waktu Indonesia Barat.